Bupati Konawe Utara Ruksamin memantapkan diri maju di pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2024. Hal ini disampaikan Ruksamin usai menggelar buka puasa bersama masyarakat Sabtu 30 Maret 2024. Sejauh ini, Bupati Konawe Utara dua periode itu sudah melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah partai politik untuk tiket dukungan di pemilihan Gubernur nanti. Lobby politik yang telah dilakukan yakni ke Partai Demokrat Golkar, Gerindra, dan PAN termasuk nantinya PBB yang siap mengusungnya bertarung di Pilgub 2024. Wakil alhamdulillah sudah 14 orang yang melakukan komunikasi silaturahmi. Insya Allah nanti kita akan survei dulu di akhir bulan Ramadan ini sudah sementara jalan. Selesai dan itu kemudian saya komunikasikan dengan partai pengusaha. Apa ini dari partai atau dari birokrasi? Kalau benar ini sadarnya Pak Duas itu perlu bisa kita sampaikan yang mana. Yang jelasnya intinya pertama, syaratnya pertama, langgang selama menjadi gubernur waktu itu bernur. Yang kedua bisa menyumbang suara kemenangan untuk kita menang nanti pada 27 November. Dalam kesempatan itu, Ruk Samin menegaskan bahwa ia tidak berniat untuk didaulat menjadi 02. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.